Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan laporan praktikum dengan judul Penentuan Kedar Air pada Sample Udang dengan Metode Oven. Kelompok kami terdiri dari NPM 30 Marsendera Mawati Martin, NPM 31 Melisa Duisa Fitri, NPM 32 Michael Putra Sutardi, NPM 35 Muhammad Irfan Alfat, NPM 40 Salsadila Fitriah Eko Putri, NPM 43 Pina Sofiatul Urfa. Lalu di sini ada lembar pengesahan dengan judul Percobaan Penentuan Kedar Air pada Sample Udang dengan Metode Oven, Tanggal Percobaan 11 April 2020, Tempat Percobaan Laboratorium Teknik Kimia, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Kimia, Kelompok 3, Karawang 11 April 2020, Dosen Pengampu Desi Agustina Sari, STMT. Lalu di halaman selanjutnya ada penentuan, ada abstrak dari penentuan kadar air pada sampel udang dengan metode Oven. Oleh Kelompok 3, abstraknya, air merupakan kandungan penting dalam bahan pangan termasuk makanan. Sebuah bahan makanan, baik itu hewani maupun nabati, memiliki kadar air yang berbeda-beda. Kadar kelembaban atau kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam suatu bahan, seperti bahan pangan. Kadar air dinyatakan dalam presentase. Keberadaan air dalam bahan pangan selalu dihubungkan dengan mutu bahan pangan. Tujuan praktikum penentuan kadar air pada udang bertujuan untuk mengetahui jumlah kadar air dalam udang tersebut. Metode yang digunakan pada percobaan ini adalah metode Oven. Metode Oven ini dilakukan pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam dalam sekali terlakuan. Jika belum mencapai berat yang konstan, maka ulangi pengeringan 1 jam berikutnya sampai didapat berat yang konstan. Berat yang konstan berasal dari pengurangan berat akhir dengan berat awal sebelumnya, yaitu tidak boleh lebih dari 0,002. Dengan kata kunci, kadar air, metode oven, udang. Lalu ada kata pengantar, tim penulis mengucapkan puji syukur kehadiratuhan yang maha esa yang telah memberikan sehat jizmani dan rahani, sehingga raporan praktikum sekinia analitik dengan jurnal penentuan kadar air pada sampel udang dengan metode Oven terselesaikan dengan tempat laku. Selama persiapan dan pelaksanaan praktek ini, tim penulis telah mendapat banyak bantuan dan bimbingan dari wilayah pihak. Oleh karena itu, tim penulis selalu mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, Ibu Desi Agus Dinasari, STMT, selaku koordinator program studi teknik kimia Universitas Singapurbangsa, Karawang. Kaligus dosen pengampu yang telah membantu baik secara moral maupun materi. Teman-teman seperjuangan yang telah mendukung kami sehingga bisa menyesuaikan tugas ini dengan tepat waktu. Demikian laporan praktik ini kami susun. Semoga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi pertembangan ilmu pengetahuan di teknik kimia, fakultas teknik Universitas Singapurbangsa, Karawang. Tim penulis menyadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun tetap penulis alamkan untuk lebih sempurna laporan ini, untuk lebih menyukurnakan laporan ini. Karawang, 11 April 2020. Tim penulis. Lalu ada dan satisi, lap 1 pendahuluan. Ada di halaman 1. 1.1 latar belakang di halaman 1. 1.2 tujuan halaman 1. Lalu ada teori dasar di halaman 2. 2.1 fungsi dan sifat air di halaman 2. 2.2 padar air dalam bahan pangan, halaman 2. 2.3 penentuan padar air dalam bahan pangan, halaman 3. 2.4 metode oven biasa, halaman 3. Bab 3, proses percobaan. Ada di halaman 5. 3.1 alat dan bahan, halaman 5. 3.1.1 alat, halaman 5. 3.2 proses percobaan, halaman 5. Bab 4, hasil pengamatan dan pembahasan, halaman 6. 4.1 hasil pengamatan, halaman 6. 4.2 pembahasan, halaman 6. Bab 4, penutup ada di halaman 9. Ya di sini ada bab 1, pendahuluan, 1.1 latar belakang. Air adalah substansi kimia yang tersusun atas 2 atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada suatu atom oksigen. Air merupakan suatu pelarut yang penting dan memiliki kemampuan melarutkan banyak kezat kimia lain. Kadar air dalam bahan pangan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari bahan pangan tersebut. Kadar air juga dapat mempengaruhi penampakan, rasa, tekstur, dan warna bahan sekalipun. Semua bahan-bahan memiliki kadar air yang berbeda-beda tergantung karakteristik bahan itu sendiri. Penentuan kadar air dilakukan untuk mengetahui apakah bahan pangan tersebut memiliki daya simpan yang panjang dan kualitas yang baik dengan penentuan kadar air. Maka ditentukan proses penyimpanan, pengolahan, pendistribusian, serta penanganan yang tepat. Semakin tinggi kadar air suatu bahan, maka semakin cepat bahan pangan tersebut untuk mengalami kerusakan atau kebusukan. Untuk mengetahui kadar air secara suatu bahan, maka dilakukan penentuan kadar air. Penentuan kadar air dilakukan dengan berbagai metode dan salah satunya yaitu metode pengeringan menggunakan oven. Metode ini merupakan suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut menggunakan energi panas. Metode dapat dilakukan dan cukup rendah diterapkan pada bahan pangan untuk mengetahui daya simpan dan kualitas dari bahan tersebut. Oleh karena itu, penting dilakukan penentuan kadar air dalam menentukan mutu dari suatu bahan pangan. Satu titik dua, tujuan untuk mengetahui kandungan air pada sampel bahan makanan. Bab dua, teori dasar. Dua titik satu, fungsi dan sifat air. Air berfungsi sebagai bahan yang dapat mendispersikan senyawa yang terdapat dalam bahan makanan. Untuk beberapa bahan, air berfungsi sebagai pelarut. Air dapat mengalutkan berbagai bahan seperti garam, vitamin yang melarut air, mineral, dan senyawa citarasa. Banyak kandungan air dalam bahan pangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan dan aktivitas enzim. Aktivitas mikroba, aktivitas kimiawi, yaitu terjadi ketengikan. Reaksi non-enzimatis sehingga menimbulkan sifat-sifat organoleptik, penampakan, tekstur, dan citarasa gizi yang berubah. Air bebas adalah air yang secara fisik terikat dalam jaringan matriks, bahan, membran, kapiler, serat, dan lain-lain. Jika air ini diuapkan seluruhnya, maka kandungan air bahan berkisar antara 12 sampai 25 persen. Tergantung jenis bahan dan suhu menurut Amung-Mamu tahun 2014. Untuk bab 2.2, kadar air dalam bahan pangan, kadar air dalam suatu bahan makanan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari bahan pangan tersebut. Apabila kadar air bahan pangan tersebut tidak terpenuhi syarat maksimal, maka bahan pangan tersebut akan mengalami perubahan fisik dan kimiawi yang ditandai dengan tubuhnya mikroorganisme pada makanan sehingga bahan pangan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Penentuan kadar air dari suatu bahan pangan sangat penting agar dalam proses pengolahan dan pendistribusian mendapatkan penanganan yang tepat. Dengan memanaskan suatu bahan pangan dengan suhu tertentu, maka air dalam bahan pangan tersebut akan menguap dan berat bahan pangan akan konstan. Berkurangnya berat bahan pangan tersebut berarti banyaknya air yang terkandung dalam bahan pangan tersebut. Menurut Saputra tahun 2015. Kemudian disini melanjutkan 23. Penentuan kadar air dalam bahan pangan. Penentuan kandungan air dapat dilakukan dengan beberapa cara. Hal ini tergantung pada sifat bahannya. Padahum umumnya penentuan kadar air yang dilakukan dengan mengeringkan bahan dalam oven pada suhu 105 derajat Celsius sampai 110 derajat Celsius selama 3 jam atau sampai didapat berat yang konstan. Selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan adalah banyak air yang diuapkan. Untuk bahan-bahan yang tidak tahan panas, dilakukan pemanasan dalam oven vakum dengan suhu yang lebih rendah. Kadar air dalam bahan dapat dihitung dengan rumus persen sama dengan masa sampel awal dikurang masa sampel akhir dikali 100 persen dibagi masa sampel awal. Kadar air dalam bahan makanan dapat ditentukan dengan berbagai cara. Antara lain, yang pertama metode pengeringan, kemudian metode destilasi, yang ketiga metode kimiawi, keempat metode fisis. Dalam percobaan kali ini, metode yang digunakan dalam melakukan proses penetapan kadar air menggunakan cara pengeringan dengan metode oven biasa. Penentuan kadar air dengan cara pengeringan prinsipnya yaitu menguapkan air yang ada dalam bahan dengan jalan pemanasan. Kemudian menimbang bahan sampai berat konstan yang berarti semua air sudah diuapkan. Kemudian 2.4, metode oven biasa. Metode oven biasa yang digunakan merupakan salah satu metode pemanasan langsung dalam penetapan kadar air suatu bahan pangan. Dalam metode ini, bahan dipanaskan pada suhu tertentu sehingga semua air menguap yang ditunjukkan oleh berat konstan bahan setelah periode pemanasan tertentu. Metode ini terutama digunakan untuk bahan-bahan yang stabil terhadap pemanasan yang agak tinggi, serta produk yang tidak atau rendah kandungan sukrosa dan glukosanya seperti tepung-tepungan dan serealia. Metode ini dilakukan dengan cara pengeringan bahan pangan dalam oven. Berat sampel yang dihitung setelah dikeluarkan dari oven harus didapatkan berat konstan, yaitu berat bahan yang tidak akan berkurang atau tetap setelah dimasukkan dalam oven. Berat sampel setelah konstan dapat diartikan bahwa air yang terdapat dalam sampel telah menguap dan yang persisa hanya padatan dan air yang benar-benar terikat kuat dalam sampel. Setelah itu dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui persen kadar air dalam bahan. Metode ini memiliki kelemahan. Yang pertama, bahan lain di samping air juga ikut menguap dan ikut hilang bersama dengan uap air. Misalkan alkohol, asam asetat, minyak asiri, dan lain-lain. Yang kedua, dapat terjadi reaksi selama pemanasan yang menghasilkan air atau zat mudah menguap. Contohnya, gula mengalami dekomposisi atau karamelisasi. Lemak mengalami oksidasi. Yang ketiga, bahan yang dapat mengikat air secara kuat sulit melepaskan airnya meskipun sudah dipanaskan. Kemudian, kita ke bab tiga yaitu prosedur percobaan. Tiga titik satu, alat dan bahan. Untuk alat, yang pertama ada cawan perselen, kemudian ada oven, desicator, dan silica gel. Kemudian ada sarung tangan tahan panas. Kemudian, timbangan analitik, penjepit crucible. Kemudian ada bahan, yang pertama ada udang 10,07 gram, yang kedua udang 10,18 gram, yang ketiga udang 5,08 gram, yang keempat udang 5,13 gram, yang kelima udang 3,4 gram, yang keenam udang 3,36 gram, yang ketujuh udang 2,56 gram, yang kedelapan ada udang 2,6 gram. Kemudian, prosedur percobaan atau cara kerjanya. Yang pertama ada salibrasi cawan perselen, oven, desicator, dan silica gel sebelum digunakan. Umumnya, laburan yang melakukannya. Kemudian, setelah itu timbang sampel udang, catat hasilnya dan beri label. Kemudian, masukkan ke oven yang telah diatur suhunya 105 derajat Celcius selama satu jam. Kemudian, dinginkan ke dalam desicator. Perlakuan pemanasan sampel dilakukan sehingga diperoleh berat yang konstan. Selanjutnya adalah bab 4, hasil pengamatan dan pembahasan. 4.1, terdapat hasil pengamatan di mana kita mengamati sampel udang. Terdapat 8 sampel udang yang pada kondisi awal mereka mempunyai wadah yang beda-beda masanya. Untuk sampel udang yang pertama, memiliki wadah sebesar 0,28 gram, dengan sampelnya sebesar 10,07 gram, dan wadah plus sampelnya adalah 10,35 gram. Untuk kondisi awal yang sampel kedua, memiliki wadah sebesar 0,27 gram, dengan sampel 2 itu 10,18 gram, kemudian wadah dan sampelnya 10,45 gram. Kemudian, untuk sampel udang yang ketiga, wadahnya 0,23 gram, kemudian sampelnya sebesar, seberat 5,08 gram, kemudian wadah per sampelnya itu 5,31 gram. Lalu, sampel udang yang keempat, wadahnya sebesar 0,24 gram, sampelnya 5,03 gram, wadah plus sampelnya 5,27 gram, kemudian sampel udang yang kelima, 0,19 gram, dengan sampel udangnya 3,40 gram, dan wadah plus sampel 3,59 gram. Sampel udang ke-6, 0,19 gram untuk wadahnya, maaf, 0,19 gram untuk wadahnya, kemudian sampelnya 3,40 gram, wadah per sampelnya 3,59 gram, sampel 6, 0,19 gram untuk wadahnya, sampelnya itu seberat 3,36 gram, dan wadah per sampelnya 3,55 gram. Untuk sampel udang yang ke-7, wadahnya beratnya 0,20 gram, sampelnya itu sebesar 2,56 gram, dan wadah per sampelnya 2,76 gram, kemudian yang ke-8, itu adalah 0,20 gram untuk wadahnya, kemudian sampelnya 2,60, dan wadah per sampelnya 2,80 gram. Itu untuk kondisi awal, sedangkan untuk kondisi akhir, terdapat penjumlahan antara wadah per sampelnya, kemudian ada penjumlahan sampel BN. Sampel BN ini diperoleh dari wadah per sampel, dikurangin wadah pada kondisi awal. Wadah per sampel pada kondisi akhir untuk sampel udang yang pertama itu 1,52, untuk sampel kedua 1,58 gram, untuk sampel 3 0,81 gram, untuk sampel 4 0,76 gram, untuk sampel 5 0,81 gram, kemudian untuk sampel 6 0,81 gram juga, dan sampel 7 0,34, sampel 8 0,33 gram. Untuk sampel BN atau sampel terakhir, yang diperoleh dari wadah per sampel, dikurangin wadah kondisi awal, untuk sampel udang yang pertama yaitu 1,24 gram, untuk sampel udang yang kedua 1,31 gram, untuk sampel yang ketiga 0,58 gram, untuk sampel yang keempat 0,52 gram, untuk sampel kelima 0,62 gram, untuk sampel ke enam 0,62 gram, untuk sampel tujuh 0,14 gram, dan untuk sampel ke delapan adalah 0,13 gram. Perhitungannya nanti akan dilampirkan ya, kemudian di sini ada pembahasan, pembahasannya, praktikum analisis kadar air ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya air yang terkandung pada bahan pangan seperti udang. Penentuan kadar air dalam suatu bahan pangan dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya yaitu metode pengeringan dengan oven biasa. Udang sebagai bahan sampel ditimbang, kemudian dicatat masa awalnya, dan dibeli label. Udang yang sudah ditimbang, dimasukkan dan disimpan di cawan porselen yang sudah di oven sebelumnya, lalu ditimbang dan dicatat hasilnya. Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius dalam waktu 1 jam. Kemudian didinginkan menggunakan desikator, dan ditimbang kembali untuk mengetahui selisih penyusutannya. Hal ini dilakukan hingga beratnya konstan. Penentuan kadar air dilakukan dengan beberapa sampel udang dengan masa yang berbeda-beda, yaitu sampel udang dengan masa 10,07 gram, 10,18 gram, 5,08 gram, 5,03 gram, 3,40 gram, 3,36 gram, 2,56 gram, dan 2,60 gram. Masa sampel dengan cawan sebelum pengovenan secara berturut-turut, yaitu 10,35 gram, 10,45 gram, 5,31 gram, 5,27 gram, 3,59 gram, 3,55 gram, 2,76 gram, dan 2,80 gram. Serta masa sampel udang setelah pengovenan secara berturut-turut, yaitu 1,24 gram, 1,31 gram, 0,58 gram, 0,52 gram, 0,62 gram, 0,62 gram, 0,14 gram, dan 0,13 gram. Dimana banyaknya air yang diuapkan ini dapat diketahui dengan masa sampel setelah dikurangi dengan masa sampel sebelum di ovennya. Dari data percobaan dan perhitungan yang sudah diperoleh, didapatkan kadar air pada masing-masing sampel secara berturut-turut. Sampel 1, kadar airnya sebesar 87,69 persen, sampel kedua dengan kadar air 87,13 persen, sampel ketiga 88,58 persen, sampel keempat 89,66 persen, sampel kelima 81,76 persen, sampel ke enam 81,55 persen, sampel ketujuh 94,53 persen, dan sampel keelapan sebesar 95 persen. Dari data ini dapat diketahui yang memiliki kadar air tertinggi yaitu pada sampel udang 8, yang keelapan, dengan memiliki masa sampel 2,60 gram, dan kadar air 95 persen. Sedangkan kadar air terendah terdapat pada sampel udang ke enam yang memiliki masa sampel udang 3,36 gram dan kadar air 81,55 persen. Perbedaan banyaknya kadar air ini bisa dipengaruhi oleh sifat fisik bahan, baik ukuran bahan maupun kadar air, baik air bebas maupun air terikat yang terkandung di dalam bahan itu. Sampel yang memiliki kadar air yang tinggi cenderung lebih singkat daya simpannya dan akan lebih mudah mengalami perubahan fisik dan kimiawi yang ditandai dengan tumbuhnya mikroorganisme pada bahan pangan tersebut sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Beda halnya dengan sampel beda halnya dengan sampel yang memiliki kadar air rendah sampel tersebut akan memiliki daya simpan yang lebih lama dan perubahan fisik maupun kimiawi yang lebih lambat dibandingkan dengan bahan sampel yang kadar airnya tinggi. Sehingga sampel dengan kadar air yang rendah layak untuk dikonsumsi. Baik, selanjutnya bab lima penutup kesimpulan. Jadi pencoba yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kadar air bahan sangat terpengaruh terhadap kualitas dan daya simpan bahan. Untuk mengatalkan presentasi kadar air bahan tangan dapat menggunakan metode pengarinan menggunakan menggunakan apa-apa? Masode-open merupakan metode pemanasan langsung pada sudut tersebut sehingga semua air menguap yang ditunjukkan oleh datang set. Desarkan hasil pengamatan dan perhitungan diketahui bahwa kadar air sampel ke-1 yaitu 87,69% sampel ke-2 87,13% sampel ke-3 8,58% sampel ke-4 89,66% sampel ke-5 81,76% sampel ke-6 81,55% sampel ke-7 94,53% dan sampel ke-8 95% kadar air tertinggi sudah kas pada sampel hujan ke-8 dengan beras sampel 2,60 gram dengan kadar air sebesar 95% dan sampel ini cenderung akan lebih singkat dari simpannya dan akan lebih mudah mengalami perubahan fisik maupun kimia kimiawi yang ditandai dengan sembuhnya mikroorganisme pada bahan tangan tersebut sehingga tidak layak untuk dikonsumsi untuk bahan yang memiliki kadar air yang rendah maka hasilnya akan berbalik dengan bahan yang memiliki kadar air yang tinggi selanjutnya setelah pesaka selanjutnya lampiran itu sendiri yang terdiri dari rumus perhitungan yang terhitungan untuk rumus perhitungan kadar air persen yaitu masa sampel dikurangi masa asis dibagi masa sampel awal dikali 100% atau bisa juga A dikurangi BN per A dikali 100% dan kemudian rumus itu diaplikasikan terhadap data-data yang telah kita temukan tadi untuk sampel yang pertama sampel udang 10,07 gram kadar air 10,07 dikurangi 1,24 per 10,07 kali 100% dengan 87,69 terus itu untuk yang pertama terus untuk sampel yang kedua 10,18 gram 10,18 dikurangi 1,31 10,18 kali 100% sama dengan 87,13 untuk yang ke-3 5,08 gram 5,08 dikurangi 0,58 per 5,08 dikali 100% sama dengan 88,58 untuk sampel yang ke-4 5,03 gram 5,03 dikurangi 0,52 per 5,03 dikali 100% sama dengan 89,66 terus untuk yang ke-5 3,40 gram 3,40 dikurangi 0,62 per 3,40 sama dengan 81,76 terus yang ke-6 3,36 3,36 dikurangi 0,62 per 3,36 kali 100 sama dengan 81,55 terus untuk yang ke-7 2,56 gram dikurangi 0,14 per 2,56 kali 100 dengan 94,53 terus untuk yang ke-8 2,60 gram 2,60 dikurangi 0,17 per 2,60 sama dengan 95% baik terima kasih itu penyediaan hasil laporan saksikum kelompok kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati